Menjadi penumpang bus trans Batam kini makin mengasyikan. Dinas Perhubungan Kota Batam bekerja sama dengan provider XL, memberikan fasilitas internet near kabel atau wifi di dalam bus trans Batam. Saat ini baru 4 unit bus Y yang memiliki fasilitas wifi. Khusus untuk rute Batam Center Skupang, para penumpang bisa mendownload berbagai aplikasi maupun nonton Youtube sepuasnya. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusva Henry, fasilitas ini untuk menambah pelayanan para penumpang agar tidak bosan dan jenuh. Terlebih lagi di era digital saat ini di mana koneksi internet menjadi kebutuhan semua orang. Yusva mengatakan free wifi ini sudah berlangsung sejak awal April kemarin dan akan berjalan selama satu tahun ke depan dengan kapasitas 30GB per bulan dengan jaringan 4G. Bus trans Batam seperti apa? Dalam rangka meningkatkan pelayanan ataupun servis kepada pelanggan trans Batam, kita bekerjasama dengan provider SL yang itu melakukan pemasangan wifi gratis di 4 unit bus kita. Dan ini sifatnya adalah kerjasama, jadi kita dikasih free atau cuma-cuma dari penyegara SL, tapi memang terbatas masih untuk 4 unit itu. Nah ini kita pasang di bus-bus kita, dua di bus besar, dua di bus-bus sedang pada beberapa corridor yang ada di Kota Batam. Nah kita harapkan sekarang ini kan eranya sudah era digital, akhirnya masyarakat memang membutuhkan koneksi, dan kita menyiapkan ini dalam rangka memberikan kemudahan juga kepada masyarakat untuk bisa mengakses di mana saja, termasuk juga ketika mereka sedang berada di dalam bus trans Batam. Nah ke depan ini akan kita kembangkan untuk seluruh bus yang ada di Kota Batam, dan juga pada semua halte-halte ataupun utamanya adalah transfer point yang halte-halte besar yang kita miliki. Ini berapa lama kerjasamanya? Nah nanti kerjasama ini untuk jangka waktu satu tahun, dan satu tahun terhitung pada bulan April ini, sampai dengan April tahun depan itu masih bisa dinikmati secara cuma-cuma oleh pengelolaan. Dan kecepatannya cukup besar, 30 giga, dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas lah, mau download, upload, dan lain-lain sebagainya. Yusfa berharap tidak hanya provider XL yang menyediakan free wifi di empat bus trans Batam. Provider lain juga diharapkan bisa melakukan kerjasama untuk puluhan bus trans Batam lainnya yang belum terkoneksi jaringan internet near Kabul. Nureka Defikila setuju menginformasikan.